ini ada dua jenis yang bisa teman-teman pilih nanti kita lihat satunya nah ini seperti ini ya ini ada animasi hampir sama ya tapi bentuknya berbeda kalau tadi kotak bentuknya kotak kalau ini landscape ya 16 banding 9 nah disini ada animasinya juga seperti ini tadi ada foto keluarga yang bisa kita tampilkan disini ada textnya dan teman-teman bisa custom kemudian jika kita next ya kita lihat beberapa pilihan yang berikutnya adalah seperti ini tata letaknya saja yang kita rubah dan beberapa ada background beberapa apa namanya halo jumpa lagi dengan tutorial saya masih di channel Eko Riz Dianto channel yang membahas tentang seputar teknologi pembelajaran baik itu tips dan trik penggunaan software yang berkaitan dengan pembelajaran desain presentasi untuk kegiatan pembelajaran review gadget dan teknologi yang berkaitan dengan pembelajaran yang tentunya bisa membuat kita menjadi lebih inspiratif inovatif, kreatif, dan produktif nah bagi teman-teman yang merasa channel ini sesuai dengan konten-konten yang teman-teman inginkan langsung saja subscribe channel ini ya karena dengan subscribe teman-teman akan selalu mendapatkan update tutorial-tutorial yang kami berikan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! semua losses terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! 442 hijriah atau tahun 2021 masehi beberapa template yang akan kita bagikan mungkin kita akan lihat ya ini adalah seperti ini ini template yang pertama disini nanti ada animasinya ya nanti kita akan tunjukkan animasinya kemudian template yang kedua ini adalah template seperti ini nanti teman-teman bisa meng-custom seluruh text animasi dan beberapa foto ataupun logo-logo yang ada disini kemudian template yang berikutnya adalah seperti ini ya nanti kita akan tunjukkan animasinya nah tapi kurang lebih seperti ini kemudian template yang keempat adalah seperti ini beberapa template ini nanti teman-teman kita akan ajarkan bagaimana cara mengeditnya dan teman-teman bisa mendownload dari beberapa template ini bagi teman-teman yang menginginkannya oke kita langsung saja kita lihat ini adalah hasil dari beberapa custom menggunakan powerpoint ya teman-teman bisa lihat disini ini adalah template yang pertama tadi oke ini kita lihat bentuk dari tampilannya nanti akan seperti apa oke kita klik jika kita klik akan seperti ini ya disini nanti fotonya bisa teman-teman ganti dengan foto pribadi ataupun foto keluarga teman-teman kemudian disini nanti namanya bisa diganti dengan namanya teman-teman kemudian disini ada sedikit animasi kemudian disini ada logo ya misalnya teman-teman mewakili institusi ya ataupun lembaga tertentu ya nanti teman-teman bisa meng-custom mau letakkan disini 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 terserah oke kemudian kita keluar dulu kemudian template yang kedua tadi yang ini ya ini ada dua buah ada dua jenis yang bisa teman-teman pilih nanti kita lihat satunya nah ini seperti ini ya ini ada animasi hampir sama ya tapi bentuknya berbeda kalau tadi kotak bentuknya kotak kalau ini landscape ya 16 banding 9 nah disini ada animasinya juga seperti ini tadi ada foto keluarga yang bisa kita tampilkan disini ada textnya dan teman-teman bisa custom kemudian jika kita next ya kita lihat beberapa pilihan yang berikutnya adalah seperti ini tata letaknya saja yang kita rubah dan beberapa ada background beberapa apa namanya yang kita custom disini teman-teman bisa ganti oke nah nanti teman-teman hasil dari powerpoint ini ini teman-teman nanti bisa export dalam bentuk video jadi ketika nanti teman-teman share animasi ini akan bergerak ya animasi ini akan bergerak kalau tidak seperti kalau di gambar biasa ya seperti ini kita akan ajarkan satu persatu oke kita keluar kemudian yang ke berikutnya ini animasi yang berikutnya ini sebenarnya template ini sudah kita berikan di tahun kemarin ya bersama dengan area idul fitri 2020 ya kita coba lihat hasilnya seperti apa oke nah ini teman-teman bisa nanti ganti ucapannya kemudian disini fotonya nanti bisa teman-teman ganti nama dan anggota keluarganya kemudian jika kita klik seperti ini ini bentuknya buku ya kemudian jika kita klik nanti ada animasi seperti ini ya oke ini nanti teman-teman bisa custom ganti ya sesuai dengan keinginan teman-teman kemudian jika kita klik kembali ini kurang lebih sama sih tampilannya cuma kita menampilkan foto yang berbeda ya dari yang sebelumnya jika foto sebelumnya kan ini nah ini kita bisa ganti seperti ini kemudian jika kita klik kembali ya nanti akan muncul seperti ini ini misalnya teman-teman nanti mau menambahkan informasi lain ya yang ingin teman-teman tampilkan jika teman-teman tidak inginkan bisa delete slide ini ya kemudian jika kita klik ini yang terakhir kita klik ini adalah penutupnya seperti ini oke ini adalah bentuk template yang ketiga ya kita escape dulu kita ke template priandu V3 yang keempat ini seperti ini ini hampir sama dengan template yang awal tadi cuma disini kita ada sedikit modifikasi sedikit ya kita coba lihat hasilnya nah seperti ini nanti ada animasinya seperti ini oke nah simple saja ya teman-teman ini ada kombinasi beberapa gambar juga kita sebenarnya mengambil gambar yang sudah ada cuma kita custom saja dan nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan keinginan teman-teman oke kita tekan escape dulu nah kita akan membahas satu persatu bagaimana cara membuat template ini oke baik pertama kita akan bahas template yang ini dulu ya teman-teman kita akan membahas bagaimana cara mengedit template ini dan meng-customnya sesuai dengan keinginan teman-teman oke kita tekan escape dulu ya tekan escape dulu nah sekarang jika teman-teman ingin langsung mengubah ya ini kita bisa ini hanya variasi bisa teman-teman nanti delete kemudian untuk yang lainnya biarkan saja ini kalau mau simple nya ya teman-teman ya teman-teman tinggal ganti nama disini ya ini saya menggunakan jenis font nya ini yaitu beauty mountain person jadi kalau teman-teman nanti mau menggunakan jenis font yang berbeda teman-teman tinggal di block saja ganti nama teman-teman kemudian pilih sesuai dengan huruf-huruf yang teman-teman inginkan ya oke baik nah kemudian nah kalau logo ya ini teman-teman logo ini teman-teman bisa klik pada bagian ini tinggal delete aja teman-teman bisa pilih insert kemudian picture this device kemudian cari logo ya yang teman-teman inginkan ya teman-teman nanti bisa cari logo silahkan nanti dicari misalnya disini kita cari logo apa ya disini nah ini misalnya ada logo universitas PGRI palembang misalnya disini nah ini kita perkecil ya kita letakkan disini misalnya oke nah boleh seperti ini atau teman-teman mau letakkan disini juga boleh ataupun dimana saja boleh ya ini cara meng-customnya saja oke baik kemudian untuk foto ya jadi teman-teman kan nanti biasanya dapat foto lalu bagaimana mendapatkan foto yang bulat seperti ini jadi akan saya contohkan teman-teman disini nah ini saya delete dulu jadi teman-teman pilih insert kemudian atau disini ya saya sudah siapin fotonya ini foto bentuknya aslinya kotak ya kita copy copy kemudian kita letakkan disini ctrl-v nah ini kan aslinya kotak ya teman-teman aslinya kotak kita mau bikin dia bulat jadi teman-teman pilih pada menu format di atas ini menu format kita pilih gambarnya kemudian pilih di crop ini ada menu crop ini saya gunakan office 2019 jadi teman-teman juga bisa gunakan jenis versi office yang berbeda misalnya office 2016 disini pilih crop kemudian pilih crop to shape teman-teman pilih yang disini yang oval nah ketika teman-teman pilih oval ini sudah ketemu gini kemudian ini kan kita mau perkecil lagi boleh di crop di crop nah teman-teman bisa atur lagi sebenarnya mau ditarik gini boleh mau bentuk oval beneran juga boleh tinggal silahkan teman-teman atur jika sudah merasa cukup tekan aja di bagian luarnya oke kemudian teman-teman tekan shift pada keyboard lalu tarik pada ujung yang sebelah kiri misalnya ini untuk mendapatkan bulat yang dia tetap bulat seperti ini kemudian tarik aja disini nah seperti ini oke tinggal teman-teman nanti cocokkan ya ini kalau mau yang bulat jadi kalau mau yang bentuknya lain-lain ya teman-teman nanti pilih saja pada bagian ini ya bentuknya kayak mana oke nah kemudian untuk membuat efek pada garis bagian luar teman-teman bisa pilih misalnya yang ini ya menu format kemudian ini ada bentuk yang seperti ini boleh di klik saja kan hitam ya teman-teman mau dirubah warnanya menjadi orange kuning juga boleh silahkan nah misalnya seperti ini oke nah misalnya saya buat seperti ini nah kalau kita play langsung ini kan kita slide show ya nah ini kan diem saja nanti biar ada sedikit animasinya teman-teman bisa atur misalnya saya gunakan disini pilih gambarnya kemudian pilih menu animasi animation kemudian pilih yang float in ya klik disini nah seperti ini oke nah ini kan harusnya di awal ya jadi teman-teman nanti bisa ini kan misalnya ini urutannya di paling bawah teman-teman bisa aktifkan ini animation pane nya di klik animation pane nya nanti muncul seperti ini teman-teman kalau ini taruh aja di bagian paling atas tarik geser ke atas nah seperti ini oke nah kemudian kita bisa coba kita lihat slide show nya oke ini kosong ya masih berhenti semua jika kita klik nah seperti ini oke ini tunggu berapa saat nanti namanya akan muncul ya disini namanya akan muncul lalu setelah berapa saat nanti namanya akan hilang nah ini adalah saya menggunakan jenis animasinya adalah jenis animasinya text nya ini pertama menggunakan yang fly in ya fly in setelah disini lalu fly out jadi setelah dia muncul lalu dia hilang lagi oke kemudian untuk animasi yang bagian ini animasi yang berputar-putar ini ya teman-teman misalnya saya coba delete dulu ya kita mau biar tahu prosesnya gimana caranya jadi aslinya itu saya memiliki aset gambar seperti ini ya aset gambarnya seperti ini aslinya oke kita coba copy ya ini copy disini saya letakkan disini oke nah ini kita copy paste disini nah ini kan aslinya backgroundnya ada putih-putihnya seperti ini sedangkan saya hanya menginginkan bagian yang berwarna kuning orange ini nah bagaimana caranya jadi saya harus menghilangkan background color apa background putihnya atau backgroundnya ya gambar backgroundnya caranya teman-teman seperti yang sudah pernah saya ajarkan sebelumnya teman-teman bisa gunakan fasilitas ini itu web remove .bg atau remove background ya nah ini teman-teman bisa akses alaman webnya kemudian upload saja file gambar tadi nah ini kita upload gambarnya misalnya saya tadi letakkan di folder disini ya nah ini kita klik disini pilih open saja tunggu berapa saat nanti web ini akan remove gambar backgroundnya ya sehingga nanti dia akan transparan ini sebenarnya ini sudah hilang ya efeknya ini nah kita coba download ya download nah ini sudah terdownload ya di folder download coba kita akses folder download nah ini sudah barusan kita coba copy ya copy langsung kemudian kita letakkan disini sorry oke tadi kan background putihnya masih ada nah sekarang ini sudah hilang ya sudah hilang nah ini sudah hilang jadi tinggal yang warna ininya saja gambar backgroundnya saja oke ini kan ada di atasnya kita bisa send backward oke sudah nah bagaimana untuk membuat efek atau animasi dia berputar teman-teman klik pada gambarnya kemudian pilih animasinya kemudian pilih jenis animasinya itu spin ya spin jadi teman-teman cari yang berputar ini spin ini ada ini spin nah seperti itu nah dia berputar nah kemudian kita kita atur disini di animation panenya ini diaktifkan di klik nanti klik disini kemudian pilih timing nah timingnya ini aslinya kan disini bisa cepat ada medium slow kita pilih yang slow saja kemudian kita repeatnya kita bisa atur disini adalah until end of slide jadi dia akan terus berputar sampai dia ke slide berikutnya oke seperti ini kita pilih oke nah dia akan terus berputar jika kita slide show nah di klik ya ininya berputar ya sudah berputar ini kok belum berputar karena kita belum atur animasinya itu tadinya itu dia by click ya nah di klik baru dia berputar jadi kita atur saja ini animasinya startnya itu adalah with previous ya with previous saja kemudian kita bisa atur gambarnya ini setelah gambar ini ya setelah gambar ini muncul dia akan berputar langsung jadi ini tadi intinya karena dia with previous artinya apapun animasi yang sudah di set sebelumnya dia akan bergerak bersamaan jadi kita kalau kita slide show lagi kita klik nah ini sudah berputar semua ya seperti itu oke ya jadi teman-teman sudah tahu bagaimana cara membuat efek gambar berputarnya kemudian selanjutnya kita mau lihat ini ini kan ada bentuk ini ya dia gambarnya kalau kita slide show ini kan goyang kanan goyang kiri kita klik disini nah ini goyang kanan goyang sedikit goyang goyang nah ini saya menggunakan animasinya itu ini titer ini titer titer ini juga menggunakan yang titer jadi teman-teman bisa pilih disini pilih yang titer nah ketika titer ini jadi dia biar bergoyang terus ya pengaturannya sama seperti tadi ya kita buat repeatnya apa timingnya tadi repeat until end of slide jadi dia akan terus bergerak oke seperti itu ya jadi teman-teman nah ketika teman-teman sudah ganti semuanya sudah teman-teman custom teman-teman bisa slide show nah ketika teman-teman slide show diputar kalau teman-teman hanya membutuhkan template ini bentuknya gambar saja untuk dibagikan ke social media teman-teman di facebook dan lain sebagainya tinggal di print screen aja ya teman-teman kan kemarin di tutorial sebelumnya sudah diajarkan tentang bagaimana cara mendapatkan aplikasi apa snap screen ya jadi untuk menangkap tampilan yang ada di layar ya jadi kalau udah kayak gini ini contohnya saya menggunakan light shot ya jadi saya tekan print screen nanti tunggu nah namanya ini tinggal teman-teman crop saja nah crop crop seperti ini oke kemudian tinggal disimpan ya misalnya disini kita pilih disini template yang mana ya yang ini ya template ini bentuknya gambar ya teman-teman ini disimpan dalam bentuk jpeg kalau teman-teman ingin bentuk yang lain bisa pilih png atau bmp kemudian teman-teman simpan karena saya sudah menyimpan dengan nama yang sama sebelumnya kita replace saja pilih yes oke seperti ini ya namun bagi teman-teman yang menginginkan biar animasinya bergerak teman-teman teman-teman bisa simpan dalam bentuk video yang nanti bisa di share juga di social media di instagram facebook dan lain sebagainya kalau dalam bentuk gambar tadi kan animasinya tidak bergerak ya kalau kita simpan disini dalam bentuk apa namanya gambar ya kita coba disini dalam bentuk video kita pilih disini save as tipenya kita pilih yang mp4 nah oke misalnya disini saya kasih nama saya taruh di d saja misalnya idil fitri bentuk kotak 2 formatnya video kita simpan saja seperti ini untuk beberapa saat ini akan memproses akan memproses oke ini sudah selesai teman 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 bisa cek di apa namanya di drive d tadi kita simpan di drive d kita lihat disini nah ini sudah ada idil fitri 142 kotak 2 kita mau lihat hasilnya double klik saja oke oke coba nah ini hasilnya seperti ini nah ini kan berputar ya teman teman nah berputar nanti namanya juga muncul disini terus nanti dia hilang oke seperti ini oke teman teman itu untuk template yang ke pertama yang kita berikan untuk tutorial kali ini kita akan sambung di tutorial berikutnya untuk template 2 3 dan 4 ya oke demikian untuk tutorial preview singkat dan untuk tutorial template selamat hari raya idil fitri yang pertama selamat 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 menikmati